Intro Pembangunan Daerah Pada rapat koordinasi Kabupaten terkait Progres Indeks Desa Membangun atau IDM tahun 2023 dan isu prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 dirangkaikan Sosialisasi Peraturan Bupati No. 40 tahun 2022 tentang pengadaan barang dan jasa terlaksana Senin 19 Juni 2023 bertempat di gedung PKK Polewali Tahun ini terdapat 6 desa di Kabupaten Pololi Mandar masuk kategori desa mandiri antara lain Desa Kuajang Kecamatan Binuang, Desa Mami Kecamatan Binuang, Desa Bate Tangga Kecamatan Binuang, Desa Banuabaru Kecamatan Wonomulyo, Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili, dan Desa Lapeo Kecamatan Campalagian IDM adalah Indeks Desa Membangun suatu aplikasi website yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka mengukur kinerja dan perkembangan desa dan juga sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan musdes RKP desa pada tahun berjalan serta menjadi tolak ukur bagi Kementerian Keuangan dalam menyusun dana desa pada tahun berikutnya Andi Nursami Masdar, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pololi Mandar mengatakan terdapat enam desa yang kategori mandiri Sosialisasi masalah IDM dan berbuk yang telah ditatangkan oleh Pak Bapak Bajar untuk berbuk pengadilan perangkat desa karena ini harus disosialisasikan dengan baik kepada Indonesia supaya dalam pengadilan orang sudah ada penumpang di penumpang Alhamdulillah untuk saat ini sudah ada enam desa yang sudah dikatakan oleh Kementerian Mandiri tapi ini belum menutup kemungkinan bahwa akan bertambah lagi karena berbukutan IDM itu sampai tanggal 3 Juni makanya sendiri itu ada nanti pengelolaan danannya itu bisa jadi diserahkan ke Indonesia sendiri Tenaga ahli P3A Kabupaten Pololi Mandar syukur para Lui di kesempatan yang sama menyebut IDM merupakan instrumen ukur melihat perkembangan pembangunan desa Indeks atau IDM ini sebenarnya kan instrumen ukur yang dibuat oleh Kementerian Desa untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan desa dengan memprioritaskan penggunaan dana desa kita ketahui bahwa atau amanah undang-undang itu bahwa dana desa itu digunakan sebesar-besarnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pemenuhan kebutuhan dasar yang dimaksudkan itu pemenuhan kebutuhan dasar yang sesuai dengan kewenangan desa kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewenangan desa itu hanya ada tiga yang pertama itu pemenuhan kebutuhan dasar pada aspek pendidikan dasar aspek pendidikan dasar ini yang dimaksud adalah kewenangan desa sampai pada penyediaan sarana-prasarana paut mentoknya disitu kalau aspek pendidikan itu tadi kalau aspek kesehatan itu hanya pada terbatas pada penyediaan sarana dan fasilitas poskes des pusat kesehatan masyarakat di tingkat desa kemudian yang ketiga adalah terkait dengan akses kelayanan perbankan dan pusat-pusat perkerumiang Timuartakum Info SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Terima kasih telah menonton!